Assalamualaikum Bunda di Rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat manisan mangga Yang tentunya super praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya, sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di Rumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Di sini saya sudah siapkan 750 gram mangga muda Yang udah dipotong-potong seperti ini ya Jadi ini pakai mangga yang lebih muda Atau yang isinya masih bisa dipotong Itu lebih enak ya Jadi dia teksturnya nanti lebih renyah Dibandingkan dengan mangga yang lebih tua Di sini saya pakai mangga pencit Atau mangga yang asam Boleh diganti dengan mangga yang sesuai selera ya Kemudian di sini ada 250 gram gula pasir 600 ml air 5 buah cabai rawit Untuk cabainya sesuai selera Kalau mau lebih pedas boleh ditambah Kemudian di sini ada 1 sendok makan garam 1 sendok teh kapur sirih Dan pewarna makanan warna kuning ya Jadi untuk pewarna makanannya sesuai selera Boleh pakai dan boleh enggak Nah itu tadi bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat ya Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah pertama kita akan rendam Mangganya dengan air kapur sirih Jadi di sini saya siapkan air secukupnya Kemudian Saya masukkan kapur sirihnya Kemudian masukkan mangga Jadi tujuannya Direndam dengan kapur sirih Supaya nanti setelah disiram dengan air gula panas Tekstur mangganya tetap renyah ya Sekarang kita diamkan kurang lebih setengah sampai 1 jam Kita tunggu ya Nah setelah 1 jam Jadi tekstur mangganya itu lebih Agak keras sedikit ya Sekarang kita akan cuci bersih Atau kita bilas sampai bersih Dan untuk bilasan terakhir Kita pakai air matang ya Air matang biasa Bukan air matang panas Sekarang saya akan cuci dulu Nah setelah dicuci bersih Seperti ini hasilnya Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Kita akan memasak gulanya Di sini saya akan tapahkan air Kemudian saya masukkan gula pasir Garam Kemudian sedikit pewarna kuning ya Nah sekarang saya akan nyalakan apinya Kemudian kita akan haluskan cabai rawit Jadi kalau Gak suka pedas atau gak suka ada cabainya Boleh gak usah pakai Lombok ya Atau gak usah pakai ulekan cabai Jadi cukup gula sama garam Seperti ini Kemudian saya akan masukkan ke dalam Rebusan air gula Jadi kita rebus sampai benar-benar mendidih Langsung aja kita masukkan Kita rebus sampai mendidih Dan gulanya larut Nah ini larutan gulanya udah mendidih Sekarang kita matikan kompornya Jadi panas-panas begini Langsung aja kita siramkan ke potongan mangga ya Jadi sampai terendam semua Nah cukup Sekarang kita tinggal menunggu Uap panasnya itu hilang Setelah itu bisa kita simpan di dalam lemari es atau kulkas Nah ini dia bunda hasilnya Manisan mangga yang super praktis Alah bunda tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resepnya bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya